bismillah selamat datang di channel kreasi alfinova inilah demo mixer spiral rakitan yang sudah berhasil dibuat sudah diberi mesin yaitu dari dinamo mesin cuci kita matikan terlebih dahulu ini sepertinya sudah kalis untuk adonan ini baru setengah kilo ya jadi coba adonan setengah kilo kita matikan dulu tolong dimatikan ya kita cek adonan ya sekarang coba kita ambil sampel kita putuskan ambil sampel nah ya inilah dia di tempat terang wah sayang gelap putus juga ya ini hasilnya sekitar dua tidak sampai 20 menit ini hasil adonannya ini dia mesinnya spiral mixer ini saya rakit menggunakan mesin yakni dari dinamo dinamo mesin cuci yang 135 watt yang sudah saya unboxing kemarin dinamo mesin cucinya bisa lihat disini disini ya ya itu video yang saya rekomendasikan boleh dilihat video unboxingnya dinamo ini saya beli harganya Rp155.000 kemudian ongkirnya pakai JNE JTR itu Rp42.000 ditambah ini kapasitor 10 mikro dan kipasnya jadi totalnya Rp234.000 nah kemudian rangkanya spiral mixer ini saya rakit menggunakan bekas bajaringan bajaringan kanal C bisa diperhatikan disini dari mesin ini menggunakan puli puli yang sudah dibeli bawaan puli dinamo mesin cuci ya disini ya disini kemudian menggunakan panbell ukuran A40 kemudian disini menggunakan gearbox dari bekas mesin cuci juga bisa beli baru juga harganya Rp50.000 gearbox ini gearbox untuk mesin cuci Panasonic kemudian nanti bisa lihat linknya di deskripsi akan saya bagikan harganya Rp50.000 ya ukuran diameternya ini sekitar 23 cm ini gearbox rasionya 1 banding 1 satu putaran ini sama dengan satu putaran yang di bawahnya satu putaran stick mixernya yang ini yang ini satu lagi adalah gearbox mesin cuci juga ini rencananya kemarin untuk diengkol ketika listrik PLN padam jadi ini apa panbellnya dipasangkan dari sini satu putaran ini menghasilkan empat kali putaran yang di bawah satu putaran yang atas menghasilkan itu saya putar pelan tapi yang bawahnya itu cepat ya nah menghasilkan empat kali kemudian setelah dipasangkan panbell itu menghasilkan satu putaran penuh engkolnya itu menghasilkan dua putaran ini dua putaran stick mixer saya mencari yang kalau bisa ada yang sampai lima putaran jadi ini satu banding delapan kalau ada sedang dicari ya rasio gearboxnya satu banding delapan atau satu banding sepuluh nah ini sendiri sudah pernah saya tunjukkan videonya mixer spiral ini di video yang satu lagi ada disini nah itu video demo yang pertama kali ketika masih menggunakan engkol nah sekarang sudah dipasangkan di Namo mesin TV ya tadi sudah lihat video di awal itu bagaimana mixer ini bekerja ketika ada adonan mangkok ini akan berputar sendiri masih ditahan pakai tangan ya karena belum saya setel disini ditambahkan apa dudukan kemudian ada penahan disini ya supaya dia tidak lari-lari baskomnya dan tetap bisa mutar setelah gearbox ini setelah gearbox perhatikan kita kita tidurkan dulu ya nah bisa dilihat ya ini tadi dari mesin dinamo mesin cuci kemudian ada puli dan kipas kemudian memutar gear panbell ini membantu untuk memutar gearbox nah kemudian ini gearboxnya perhatikan porosnya itu asnya itu kotak as kotak ya kemudian dari situ disambungkan dengan adapter adapter nanti linknya saya beri juga di deskripsi silahkan cek nanti di deskripsi nya ya cek di deskripsi itu adapternya ini harganya kemarin berapa 25 ribu ya ini adapter yang saya gunakan untuk adapter yang ukuran untuk cek bor cek bor cek bornya yang tanpa derat ya jadi adapternya ini adapter tanpa derat untuk ke cek bor B12 namanya ini cek bor B12 10 ml yang tanpa derat kemudian disitu disini kemudian ada stick stick mixernya nah stick mixer ini saya ulir sendiri apa istilahnya bending diulir sendiri menggunakan apa namanya kayu bulat jadi kayu bulat dilobangin nanti saya tunjukkan ya nanti saya tunjukkan cara membuat stick mixernya sticknya sendiri itu dari besi ukuran 5 ml jadi saya beli di shopee juga sepanjang 50 cm saya beli kemudian saya ulir sendiri nah disini ada stick pembelah kita berdirikan lagi nah disini ada stick pembelah ini stick pembelah adonan pembagi adonan kelihatan ya stick pembagi adonan itu itu dari besi ukuran sekitar 8 ml itu stainless itu stainless juga ya supaya food grade karena ini untuk adonan makanan kan jadi saya memilih stainless biar aman nah itu coba lihat kalau ada yang mau merakit juga latihkan ini stick pembelah ini saya ikatkan pada bajaringan kanal C juga dilobangi bisa lihat disitu dilobangi ini kemudian ini diikatkan disini itu belum saya baut ya belum dibaut karena dia tidak goyang-goyang juga bisa diperhatikan ini diikatkan kesini bisa diperhatikan rangkanya bagi yang mau membuat ini rangkanya dari jauh ya perhatikan ini sambung menyambung karena dari barang bekas saya manfaatkan dari sisa pembangunan tetangga pembangunan rumah ya ini dikasih palang disini kemudian ini untuk palang stick pembaginya tadi kemudian gearbox ini ya bisa diperhatikan gearbox ini diikatkan disini ada dua baut di sana juga ada dua baut untuk penahan gearbox bisa dipahami ya mudah-mudahan bisa dipahami kalau tukang las atau sudah biasa bengkel tukang tralis atau biasa merakit itu gampang sekali bahkan bisa buat kerangka ini jauh lebih bagus dari yang saya buat karena yang saya buat ini ya sesuai bahan yang ada dan ya sambung menyambung kurang bahan bisa jadi saya yakin teman-teman bisa buat yang lebih bagus lagi untuk rangkanya nah kalau untuk ininya ya seperti ini ya ini sebenarnya kurang tinggi karena agak susah dalam mengambil adonan dan memasukkan adonan ya dari sini ya dari sini satu-satunya jalan ya dari sini saya memasukkan adonan dan mengambil adonan ini perkiraan saya baru perkiraannya bisa nyampai 2 kg adonan tadi sudah dicoba di video di depan itu untuk yang setengah kilo adonan kemudian kemudian untuk apalagi ya mungkin teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar bisa kalau ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar ini apa namanya kapasitor ya sudah tadi dijelaskan untuk penyambungannya penyambungannya disini bisa dibaca terbalik ya itu tidak masalah itu ada tulisannya disini warna merah dan biru itu ke kapasitor itu red and blue itu lambang kapasitor nah merah dan biru ke kapasitor ini merah warna merah dan warna biru itu ke kapasitor kapasitor disini warna merah dan kuning ya nah ini merah ke merah kemudian dan biru dari mesin cuci ke kuning kapasitor paham ya disini kan ada keterangannya bolak balik tidak masalah ya kabelnya yang merah ke biru atau yang kuning ke merah ke merah mesin ke dinamo itu tidak masalah kemudian untuk membalik putaran untuk menyesuaikan putaran stick mixer karena ini harus diperhatikan putaran stick mixer ini ya kalau mutarnya kesini itu adonan akan naik ya tuh lihat naik ke atas kan tuh perhatikan nah itu naik sementara kalau kesini dibalik dia akan turun adonan akan turun tuh dia menekan adonan ke bawah jadi untuk sesuaikan putarannya ya putaran stick mixer sesuaikan cara menyesuaikannya ya disini ee dari lihat kabelnya dari kapasitor kan ada merah dan kuning ini dia merah dan kuning perhatikan ini merah dan kuning salah satu kabel dari PLN ini salah satunya saya masukkan ke salah satu ini kan kaki kapasitor ada dua nih salah satunya saya hubungkan ke kaki kapasitor nah kalau kesini itu putarannya seperti yang tadi kalau kabel dari listrik PLN ini pindahkan ke yang merah sini maka putarannya kebalikan dari yang tadi ya gampang kok mudah yang satunya kabel PLN kan dua yang satunya ini dihubungkan langsung ke dinamo mesin kuci yang tulisannya tadi adalah disitu yellow ya tertulis yellow nah itu yellow itu yellow red blue yellow mungkin bisa dipahami seperti itu ya jangan sampai terbalik putarannya maka adonannya akan naik ke atas mungkin itu eh sedikit cerita dari mixer spiral rakitan ini yang akan kita tunjukkan berikutnya adalah bagaimana cara membuat stick mixer ini membuat ulirnya bagaimana bending istilahnya ya bagaimana bending besi stainless ini ya di video yang berikut ini ya nah ini cara untuk membuat stick spiralnya lihat ini ada bisa menggunakan pipa bisa juga menggunakan kayu bulat ini bekas arutan kelapa kalau pipa juga bisa jadi ini dimasukkan ini sudah saya lubangi ya lihat ada lubang ini jelas-jelas dekat-dekat detail ini ada lubang dimasukkan ya ini motongnya tadi ini hanya sekedar contoh ini besi besi bangunan ini dimasukkan kemudian diputar seperti ini caranya ya sekedar contoh ya lihat putar aja terus tuh tuh begini caranya tuh ini mungkin kalau tukang las atau tukang apa namanya tukang tralis itu menertawakan alatnya ini saya aja lucu ya ya seperti ini udah tinggal dipotong tinggal dipotong nah kalau dari pipa ini bisa dibelah jadi pas ngeluarin tinggal ditarik aja ya dibelah kalau ini susah ngeluarkannya jadi harus di di apa dibuka dulu kemudian tarik pakai tang kita buka dulu nah seperti itu ya dia kalau menggunakan pipa atau kayu yang dibelah itu bisa lebih rapi nanti kalau ada yang kurang-kurang tinggal di setel pakai tang nah ini tinggal dinaikkan ke atas ini di bengkokkan ke atas seperti yang di situ di spiral mixer yang sudah dilihat tadi ya mungkin sekian ini cara membuat spiralnya ini sekedar contoh ini sekedar contoh itu ya ini hanya sekedar contoh cara membuat spiralnya saya yakin teman-teman ada yang lebih lihai lebih pintar untuk membuat spiral ini silahkan berkreasi sendiri ya saya hanya memberikan contoh aja ya mungkin sekian ya lanjut kita ke mixer spiral ini spiral mixer rakitan ini Alhamdulillah tadi sudah ngadon setengah kilo dan hasilnya bisa dilihat disini ya adonannya mulus mudah-mudahan ini donatnya ngembang ya ini yang belum ditimbang ini itu hasilnya ya itu baru tes uji coba setengah kilo ini mixernya untuk mencontohnya ini tidak terlalu rumit saya rakit dari rangka baja ini dasarnya ini meja kecil ya dari besi hollow yang saya manfaatkan sekarang untuk rangka dari spiral mixer yang saya buat mungkin itu jangan lupa like komen dan share subscribe juga bagi yang belum subscribe kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar demikian terima kasih